Kalau ideologi komunis itu musuhnya agama Jadi komunisme itu memusuhi agama Agama dianggap sebagai ancaman Kalau ideologi kapitalisme atau liberalisme Agama itu gak penting, agama diabaikan Maka di negara-negara liberal, kapital, kapitalis Agama terabaikan, orang gak penting beragama itu Tapi sebaliknya ada ideologi agama Ideologi agama ini berbahaya juga Mengapa ideologi agama itu berbahaya? Karena ia menjadikan agama sebagai alat Makanya menurut saya dosa besar adalah Orang yang menjadikan agama sebagai ideologi Mengapa jadi dosa besar? Karena dia sedang memperalat agama Misalnya ideologi Kristen Maka orang akan membunuh orang lain atas nama Yesus Kita bernegara dengan ideologi Islam misalnya Orang akan menghalalkan arah orang lain atas nama Allah Dia bisa membunuh orang lain alasannya melawan negara Atas nama Tuhan, atas nama Allah Maka menurut saya Salah satu dosa yang paling besar adalah Menjadikan agama sebagai alat ketuasaan Setelah mengapa Islam tidak boleh menjadi ideologi Jadi kalau hari ini ada kelompok-kelompok Yang mengusul ideologi Islam misalnya Apapun nama kelompok itu Entah MDI Entah Hilafatul Muslimin ISIS Al-Qaeda Dan kelompok-kelompok teror yang lain Ketika mereka menjadikan agama sebagai ideologi Menjadikan Islam sebagai ideologi Itu sama saja dia sedang memperalat agama Dia sedang memperalat Islam Bahkan dia memperalat Tuhan Karena dia ngepong Dia menghalalkan darah orang lain Atas nama Tuhan Atas nama Allah Ini kan dosa besarnya disini Lagipula memang Islam tidak boleh menjadi ideologi Islam kalau menjadi ideologi Ide itu kan gagasan manusia Berarti merendahkan Islam itu sendiri Menyemakan Islam sebagai gagasan manusia Makanya mengapa Al-Quran tidak boleh menjadi konstitusi Orang NII Orang Hilafatul Muslimin Orang HTI Hizu Tahrir ya Kelompok-kelompok radikal itu Ingin menjadikan Al-Quran sebagai konstitusi Sebetulnya dia sedang menggina Al-Quran Bisa kita sebut dalam tanda putih Penodaan agama Penistaan Karena mengapa Yang namanya konstitusi Bisa diamandemen Jadi kalau Al-Quran dijadikan konstitusi Al-Quran bisa diamandemen Berani gak mengamandemen Al-Quran Alakah kualatnya kita kepada Allah Dan memang merujuk kepada ajaran Islam itu sendiri Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah Bikin negara Negara pertama waktu itu Negara demokrasi pertama Dalam sejarah umat manusia itu Adalah negara Madinah Nabi membuat negara bukan negara agama Bukan negara Islam Tapi negara kesepakatan Nabi bersepakat dengan umat Yahudi Umat Kristen Umat Islam Dan umat yang lainnya Dengan berbagai macam suku yang ada di Madinah Maka negara yang dididikan Nabi bukan negara Islam Tapi negara kesepakatan Nah dasar negara Nabi bukan Al-Quran Tapi dasar negara Nabi Sohibatul Madinah Biagam Madinah Ini kan jawaban Dari mana sih kelompok-kelompok radikal itu Ingin menjadikan Al-Quran sebagai konstitusi dasar negara Uang manusia yang paling mulia Nabi Muhammad S.A.W Tidak menjadikan Al-Quran sebagai konstitusi Tapi beliau membuat konstitusi yang disepakati Namanya Sohibatul Madinah Biagam Madinah Nah inilah yang dicontoh oleh pendiri negara kita Dimana pendiri negara kita Bikin negara-negara kesepakatan Namanya negara kesatuan Republik Indonesia Konstitusinya Pancasila sebagai ideologi negara Dan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sebagai konstitusi kita Itu sudah nyontoh nabi sebetulnya Dan betul kalau kata-kata tadi Mengapa di Indonesia ini Isu keagamaan paling gampang dimanipulasi Untuk melawan negara Untuk anti-Pancasila Untuk anti-undang-undang dasar 1945 Karena Indonesia negara religius Kalau di Australia Agama gak penting Yang penting itu adalah Kau miskin kota Para buruk Maka isu yang paling sensitif di Australia Buruk Eropa buruk Amerika Serikat buruk Paling tentang kulit putih Kulit hitam yang paling sensitif Tapi Indonesia karena negara beragama Negara religius Maka isu yang paling sensitif Bukan isu buruk Makanya kadang-kadang Mohon maaf Dalam tanda kutip Demo buruk agak diabaikan masyarakat Tapi kalau demo 212 Hamil Karena isunya bukan buruk Isunya agama Maka yang paling potensial Kalau ingin meresak Indonesia Pakai bahasa agama Makanya hati-hati Dengan orang yang menyampaikan agama Yang sudah dimanipulasi Sedemikian tempat Apalagi agama diarahkan Untuk melawan pemerintah yang sah Apalagi agama diarahkan Untuk melawan negara Hati-hati Karena itu adalah strategi Untuk menghancurkan bangsa Indonesia Kami adalah Laskar Sabri Lila Bercinta walis Somo dan para Andia Pewaris berhadapan Islam di Nusantara Hingga berkibar bangsa Indonesia Terima kasih telah menonton!